Formasi penerimaan P3K tenaga pendidik atau guru hingga akhir masa pendaftaran paling banyak diminati dibanding dua formasi lain yang dibuka oleh Pemprov Bungkulu. Terdata sebanyak 1.267 orang mendaftar di formasi tersebut atau dua kali lipat lebih banyak dari kuota formasi didapat. Sementara dua formasi lainnya seperti tenaga kesehatan terdapat sebanyak 531 orang yang mendaftar dan tenaga teknis sebanyak 83 orang. Dari total pendaftar, tiga formasi yang mencapai 1.881 orang, hanya 1.774 pelamar yang menyelesaikan proses administrasi. 111 orang pelamar diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Namun nantinya pelamar bisa menyanggah keputusan panitia apabila merasa seluruh persyaratan sudah sesuai. Pertama tenaga pendidik ini update data terakhir yang sudah masuk ke secara online itu berjumlah 1.267 orang. Maksudnya 1.267 orang dan kelas sambit itu 1.251 orang dengan yang memenuhi persyaratan atau MS 1.215. Berarti ada empat yang tidak memenuhi syarat. Itu untuk tenaga pendidik. Hingga saat ini BKD Provinsi Bengkulu masih melakukan verifikasi administrasi sebelum akhirnya dilakukan pengumuman hasil pada tanggal 15 Oktober mendatang.